Intro V membuktikan kekuatan merknya yang luar biasa lagi saat pakaiannya untuk BTS 2022 Season Skirting terjual habis dalam semua ukuran. Pada tanggal 1 November, BTS merilis gambar preview dari Season Skirting 2022 mereka. Sementara semua orang tampak necis dengan pakaian bertema hip-hop, Kim Taehyung alias V BTS menarik perhatian karena mengguncang tampilan rockstar. Netizen tidak bisa berhenti berbicara tentang penampilannya yang sangat keren dan visual kerajaannya. Setelah foto-foto tersebut dirilis hanya dalam beberapa jam, V BTS berhasil menjual sweater Kroenek R13 dalam semua ukuran di situs web. Sekali lagi, pada tanggal 2 November setelah potongan pertinjau kedua untuk BTS Season Skirting 2022 dirilis, Kao Sutra lengan pendek Botanica Leafs langsung terjual habis dari merek Amiri yang harganya sekitar 890 USD. Langsung fall out di enam situs web berbeda. Tidak heran jika ia disebut King Vidas oleh media Korea karena kekuatan mereknya yang luar biasa yang menghasilkan penjualan langsung dari pakaian dan aksesoris yang ia gunakan. Hode Grammy miliknya dari pakaian Create Your Winter, Vila X BTS adalah yang pertama di antara seluruh koleksi yang terjual habis di situs web resmi Vila Korea. V terus membuktikan moniker sold out King miliknya dengan kembali menjual item lain yang pernah ia kenakan. Kali ini item mewah dari konser PTD. Kasabelangka Mahal V, Wool Monogram Bomber Jacket Pink, terjual habis segera setelah V muncul memakainya. Kekuatan mereknya yang besar mulai dari celana panjang hingga jaket tidak membuat penjualan produk sama setelah dia memakainya. Selain itu, kritikus musik memuji V karena memiliki penampilan tanggung yang kuat dan suara yang langka. Kultura edisi November, sebuah majalah budaya dan seni bertema tentang mega bintang K-pop BTS. Isu tersebut membahas bagaimana setet berhasil memikat hati jutaan orang di seluruh dunia meskipun ada pandemi, sambil menganalisis dampaknya di berbagai bidang seperti musik, kecantikan, mode, dan gerakan sosial. Kritikus musik Jong Min Jae memuji Kim Taehyung alias V untuk kehadiran panggungnya yang luar biasa dan vokalnya yang unik, yang terkenal tidak hanya di BTS tapi di seluruh K-pop. Berjudul Growing Visual Center V, Jong Min Jae menyoroti bagaimana Kim Taehyung paling menonjol dalam grup sejak bertahun-tahun debut karena kehadiran individunya yang solid. V adalah penangkap mata yang sangat baik dan sudah seperti itu sejak debut, kehadiran individu V lebih kuat dari siapapun. Dia juga menulis bahwa suara Taehyung sama mengejutkannya dengan penampilannya yang tidak realistis. Dikenal sebagai suara gua, nada-nada menengah ke bawah V tidak umum di K-pop. V punya nada yang langka, tidak hanya dalam BTS tapi juga sepanjang sejarah idola K-pop. Suara yang dalam dan keras yang tidak terduga, dikenal sebagai pesonanya yang tak terduga dan mengganjal popularitasnya, kata Jong Min Jae. Di sisi lain, kritikus musik Kim Do-Hon menulis kolom tentang kemampuan vokal Jin BTS yang luar biasa di majalah Kultura. Jin dikenal luas karena suaranya yang luas dan keterampilan vokalnya yang luar biasa. Dia menerima banyak perhatian dari kritikus dan pakar musik. Misalnya, kritikus musik pop Kim Do-Hon menyebut Abby Winnie sebagai salah satu lagu BTS terbaik yang pernah ada karena kekuatan vokal yang ditampilkan Jin di dalamnya. Pada tanggal 2 November, Kim Do-Hon membuat postingan di mana ia membagikan bahwa kolom spesial yang didedikasikan untuk bakat vokal Jin yang luar biasa akan diterbitkan dalam majalah Kultura edisi November. Di kolom, dia berbicara tentang orisinalitas suara Jin dan teknik yang dia gunakan. Kritikus musik secara khusus menyebutkan bahwa Meskipun Anda tidak akrab dengan BTS, Anda dapat mengenali suara Jin karena terkenal sebagai highlight di lagu-lagunya. Do-Hon menunjukkan betapa pentingnya suara Jin untuk lagu-lagu BTS. Dia mengetahkan, Daftar vokal Jin berjalan secara luas sedemikian rupa sehingga mencakup suara liris dan lembut hingga falsetto yang indah, serta suara kepala yang kuat sehingga memainkan peran yang sangat penting terlepas dari genre penandatanganannya apapun yang dia pilih. Kritikus musik terkenal Kim Do-Hon menampilkan Jin tertua BTS dalam edisi November. Penulis pertama kali menyentuh kekuatan vokal Jin mengutip penyanyi Yun Jong-Sin yang pernah menyebutkan Jin menggunakan campuran gaya bernyanyi mulai dari tinggi hingga nasal. Ini adalah gaya vokal yang berbeda. Kolumnis menggambarkan orisinalitas yang hanya dapat ditemukan dalam suara Jin. Bahkan, bagi mereka yang tidak begitu akrab dengan musik BTS, suara Jin setidaknya menjadi familiar. Daftar vokal Jin berjalan secara luas sedemikian rupa sehingga mencakup suara liris dan lembut hingga falsetto yang indah serta suara kepala yang kuat sehingga memainkan peran yang sangat penting terlepas dari genre apapun. Kim juga menyoroti bagaimana vokal penting Jin adalah untuk setiap track BTS. Selanjutnya, Kim terus berkomentar bahwa Jin bersinar lebih terang ketika dia turun dari panggung karena dia tidak pernah berhenti menyemangati dan membuat anggota lain bahagia seperti kakak tertua bagi mereka masing-masing. Sebagai lawan dari bertindak serius dan berpusat pada hierarki, Kim menyebut pendekatan Jin sebagai momentum sukses BTS saat ini. Jin terus membuktikan dirinya sebagai salah satu penyanyi terkuat Korea yang akan datang. Perhatian yang dia dapatkan untuk suaranya dari publik dan para ahli yang sangat rapi. Baru-baru ini, Jin dipilih untuk menyanyikan lagu tema untuk drama yang paling ditunggu di tahun 2021 jirisan dan perusahaan produksi menyatakan bahwa pilihan itu dibuat karena vokal yang kuat yang ditunjukkan oleh Jin BTS. Lagu itu akan dirilis pada 7 November, seperti yang dikatakan TVN of Jin Yours akan digunakan sebagai judul utama lagu tersebut. TVN juga menjelaskan bahwa lagu tersebut akan tayang perdana di acara tersebut di episode kelima yang akan tayang pada 6 November. Yang ketiga, inilah alasan sebenarnya sutradar Eternals Marvel memilih lagu Jimin dan V Friends sebagai awas untuk film. RB di seluruh dunia tidak dapat menyembunyikan kegembiraan mereka setelah terungkap bahwa lagu BTS Jimin dan V Friends akan digunakan sebagai awas untuk film Marvel yang akan datang, Eternals. Saat film ini dirilis di beberapa negara, penggemar menunjukkan dukungan dan kebanggaan mereka saat melihat lagu yang digunakan dalam film dan nama Jimin di kredit akhir. Tapi, sepertinya bukan hanya popularitas BTS atau kebetulan murni bahwa lagu itu menjadi bagian dari soundtrack film. Untuk mempromosikan perlisahan film tersebut, sutradara duduk bersama aktor untuk wawancara dengan Ed Today untuk berbicara tentang film itu. Secara khusus, dia berbicara tentang mengapa dia memilih Friends untuk menjadi bagian dari film, disamping banyak lagu terkenal dan populer lainnya. Meskipun mereka mungkin artis besar dalam hak mereka sendiri, sutradara menjelaskan bahwa keputusannya untuk menggunakan lagu itu juga berasal dari pilihan pribadi saat dia dengan malu-malu berbagi cintanya dengan BTS. Dia mengatakan, Itu karena ini adalah lagu BTS favoritku, aku sangat menyukai Jimin, dia terlalu manis, kata sutradara. Disamping kecintaannya pada grup tersebut, sutradara juga mengungkapkan bahwa lagu tersebut sepertinya sangat cocok dengan pesan film itu. Lagu itu dengan tepat berbicara tentang persahabatan, dan dia percaya bahwa itu sangat mirip dengan hubungan antara karakter utama dan film tersebut. Dalam wawancara tersebut, ia juga mengungkapkan kecintaannya pada lagu itu, dan tidak dapat disangka bahwa itu adalah lagu yang dicintai oleh ARMY di seluruh dunia. Lagu yang dibawakan oleh mereka berdua, ini adalah lagu yang indah, ada bermacam-macam lagu di Eternals, tapi semuanya adalah lagu yang saya suka, seperti lagu Plink Floyd dan BTS, kata sutradara. Sutradara juga telah dipuji karena melanggar batasan di Eternals dengan menampilkan pemaran yang beragam, dan melanjutkan keragaman itu dengan soundtrack film. Tapi, dia bukan orang pertama yang berbagi cintanya untuk persahabatan antara Jimin dan V, sesama musisi Lizzo yang juga menulis soundtrack, berbagi semangatnya untuk persahabatan duo, dan bahkan menulis lagu tentang keduanya selama streaming langsung. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi Kpopers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.